Intro Ya saudara di tengah perhatian masyarakat yang lebih menyoroti suasana kampanye pemilu 2019 harga-harga kebutuhan pokok mulai naik diantaranya harga bawang merah dan bawang putih khususnya harga bawang putih pemerintah terpaksa merencanakan impor dari luar negeri guna mengendalikan harga Harga bawang merah maupun putih kini melonjak tajam Bahkan harga bawang putih tembus Rp45.000 hingga Rp47.000 per kilogramnya Salah seorang pedagang sayur dan bumbu dapur di pasar peterongan bernama Karmini mengatakan kini harga bawang putih mencapai antara Rp45.000 hingga Rp47.000 per kilogram Sedangkan bawang merah mencapai Rp40.000 per kilogramnya Menurut dia jika normal harga bawang berkisar pada Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram Diungkapkan kenaikan harga bawang ini bertahap sejak dua pekan terakhir Namun dia tidak mengetahui penyebab kenaikan harga bawang ini Sebab dia mendapatkan bawang hanya dari supplier Sementara salah seorang pemeli bernama Teresia Starcianingsih pengaku kaget dengan naiknya harga bawang ini Meski begitu dia terpaksa tetap membeli bawang ini sesuai kebutuhan agar tidak mengurangi rasa masakannya Namun dia berharap agar harga bawang bisa kembali normal Para pedagang masih belum mengetahui penyebab lonjakan harga bawang ini Warga juga berharap agar harga bawang merah maupun putih bisa kembali normal Rahayuda, Febrianto, Kompas TV, Semarang Ya saudara, mengelilingi kebun teh yang sejuk dan hijau Bisa menjadi terapi untuk keluar dari kecenuhan dan rutinitas sehari-hari Suasana pasti akan lebih seru jika melakukannya beramai-ramai bersama keluarga atau kerabat Dengan menggunakan mobil off-road Seperti di kebun teh pagilaran Batang ini Seperti apa? Serunya dan saudara berikut ini liputannya Titor atau tor di kebun teh pagilaran menjadi salah satu paket wisata unggulan yang baru yang ditawarkan oleh Pemda Batang Selain pengunjung dapat mengagumi keindahan alam selama melintasi trek jalan di tengah hamparan perkembunan rakyat Juga sekaligus bisa mencoba menjadi pemetik teh yang kemudian diakhiri dengan menikmati seduhan teh khas daerah setempat Komset Titor dengan mengajak wisatawan naik kendaraan Double Garden atau Jeep di Desai mirip apa yang ada di Bromo dan Merapi Hanya saja Titor memadukan dua unsur wisata eksotisme alam Sikembang dengan perkebunan teh yang ada di lereng Gunung Kamulian Dengan tarif 400 ribu rupiah wisatawan diajak menempuh jarak sekitar 30 km dengan start di objek wisata Sikembang dan berakhir di kebun teh pagilaran Dengan tarif 400 ribu rupiah wisatawan diajak menempuh jarak sejauh 30 km dengan start di objek wisata Sikembang dan berakhir di perkebunan teh pagilaran Harapan saya setelah ini nanti kita uji coba yang berbayar Tadi saya sampaikan ini kan lagi uji coba seperti apa kita cari rutenya Sambil sama Simbah tadi sebagai leader kita mencari rute Beliau yang hafal habis mencari rute kan oh tepatnya ini ini baru kita paketkan sekian kilo berapa jam Kemudian bensinya berapa kita hitung semua biayanya berapa Biar nanti pas eksersisi kedua sudah kita uji coba untuk berkaitan Rencananya semua fasilitas pendukung untuk kenyamanan pengunjung akan rampung bertahap hingga 2020 Harapannya dengan bertumbuh pada sektor pariwisata bisa sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat setepat Yang selama ini memiliki potensi wisata luar biasa yang tidak tergarap Menjadi salah satu unggulan peningkatan kesejahteraan di samping sektor perkebunan Harimauan Kompas TV Batang Terima kasih sampai disini saudara Kompas Pekalengan pagi ini Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di Youtube Kompas TV Pekalengan Kami indah diri tetap saksikan selanjutnya program berita di Kompas TV independen terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!